oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun lewat daring saya tahu kalian menjawab salam saya cuma memang ini saya sengaja menol saya matikan audio kalian nanti suara saya bisa kalian dengar dengan baik oke ya anak-anak alhamdulillah puji syukur sehingga kita bisa kembali bertemu sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih saya kepada orang tua kalian yang sudah men-support kalian sehingga bisa membelajarkan jarak jauh ini nanti jam 10.24, tadi saya masuk jam 10 lebih 5 mungkin ada 15 yang pasti saya di zoom ini dari kelas-kelas yang lain memang saya tidak akan menjelaskan detail tidak akan menjelaskan detail kenapa karena waktunya di dalam zoom memang sangat terbatas sehingga ini nanti hanya saya akan sampaikan inti-intinya saja dan pembelajarannya lebih detail ada di video saya jadi sudah saya buatkan kalian video video ini nanti ada dua yang satu yang satu sudah saya sudah di upload oleh tim IT-nya Semi Mawadihalkausar video yang pertama ini video belum begitu dalam gitu ya hanya kalian apa namanya ya ya apa namanya kan karena kita akan ada pertemuan yang kedua nanti lihat saja video saya yang kedua salahnya video yang kedua akan buat kalian lebih jelas lebih paham tentang bab yang kita pelajari Mbak Nur Azizah sudah ngantuk ini ya oke anak-anak nah ada beberapa hal yang mau saya sampaikan oke saya share di sini saja oke kalian kalau buka di Edmodo itu sudah ada tugas saya ya nah tugasnya itu cukup gampang ya tugasnya hanya oh ini mas Nopal Hafid baru apa sudah sudah bergabung tugasnya cukup mudah ya jadi tugasnya itu hanya mencatat ya tugas pertama tugas kalian yang minggu ini hanya mencatat lupa gampang wah nyatet ya tapi tolong ya meskipun tugasnya hanya mencatat tolong dimasukkan itu tujuannya utamanya biar kalian bisa mengumpulkan tugas dengan benar mengumpulkan tugas dengan baik gitu ya nah tugas matematikanya itu kalian belajar melalui video rekaman pembelajaran saya ada di Youtube ingat itu video pembelajarannya kita setting private jadi kalian kalau tidak klik linknya itu kalian cari di Youtube gak ketemu ya kalian buka Youtubenya SMP Mamadi Alkausar di berandanya di videonya itu tidak ada kenapa? karena memang settingannya private gitu ya hanya lewat link talk yang bisa nah linknya dimana? linknya sudah saya share di ini ya di kelas Admodo jadi kalian silahkan buka kelas Admodo kalian akan ada dua yang pertama yang pertama itu ada linknya ini link video saya video pembelajaran yang top satu itu masih sangat garis umum masih sangat apa ya belum begitu dalam belum masuk compok-compoknya secara detail gitu ya belum banyak gitu ya karena mas awal-awal dulu kalian harapnya biar tahu dulu gitu ya nah kalian silahkan belajar dari video pembelajaran di youtube terus mencari dari sumber lain bisa dari buku yang kalian kemarin dapat atau dari internet ya kalian cari aja babnya bulangan bulat yang pertama itu ya babnya bulangan bulat ya jadi ini babnya adalah bulangan bulat kalian cari di internet aduh ini babnya namanya bulangan bulat nah kalian cari di google atau di youtube mas natif juga dah ngantuk ini ya baru jam kedua ini ya bosan ya kalau belajar di rumah ya oke dinikmati dulu insya Allah semoga kita bisa segera aman namanya bertemu berkatap muka langsung di sekolah oke anak-anak tugas kalian adalah belajar sendiri dulu ya sengaja ini kalian karena K13 itu sebenarnya memang anak diminta untuk lebih mandiri gitu ya gurunya sebagai fasilitator saja tapi saya juga gak akan tega kalau apa-apa kalian semua sendiri tak lepas insya Allah saya juga akan saya coba menjelaskan sejelas-jelasnya meskipun lewat video tapi nanti video kedua ya video yang di ini yang di grup ini yang di grup Edmodo ini nah ini ini ada video ini nah ini ini ada video ini ini adalah video video saya yang pertama itu kurang luas kurang dalam mungkin kalian akan kurang paham masih bingung-bingung ya gak apa-apa yang penting dibaca dulu nanti kalian tambah dari buku atau internet terus kalian catat yang rapi dicatat pakai alat tulis tidak diketik pakai laptop jadi kalau dan pengumpulannya disini pengumpulannya di Edmodo yang bawah ini besok Jumat jam 8 akan hilang jadi kalian mengumpulkannya disini di Edmodo buka 7 Ibrahim Matematika yang bawah ya ini ada kelihat tugas nah ini buk klik baru dilampirkan atau di attach disitu ya jadi sekali lagi kalian belajar si kalian buat orang-orang atau apa yang bagus yang sudah tahu oh bilangan bulat itu seperti ini ada bulat positif negatif bulat nol oh sifat-sifat menjumlahannya ada tertutup ada apa namanya komutatif ada asosiatif dan sebagainya Jumat apa Sabtu Pak? Jumat 1-1 ya? Jumat kayaknya lupa saya udah kepadanya Jumat lah Jumat jam 8 kalau tidak salah Jumat 1-1 ya? saya lupain ya nanti dicek lagi ya sempurna saya ngomong Jumat jadi kalau kalian ngumpul kayak Jumat enggak telat kalau ngomong saya ngomong Sabtu kalian ngumpul kayak apa namanya Sabtu pagi nanti terlambat Jumat aja saya lupa nih yang kelas 7 atau 8 yang Jumat karena saya ngajar kelas 8 juga nah itu ya Jumat aja jam 8 ini kalau kalian nanti ngumpulkan ini ini kalau di kelas nanti setelah ini deadline ini habis ini hilang ini loh nanti kalian gak akan bisa ngumpulkan disini jadi ngumpulkannya bukan lewat WA bukan di luar bukan dari grup langsung di share di grup enggak ya di klik di lihat tugas lihat tugasnya di klik masuk itu ya jadi kalian catat dengan baik dan rapi ya kalau perlu pakai stabilo pakai bolpen warna-warni itu di kotak itu ya misalnya bilangan gila di kasih misalnya di kotaknya pakai apa gitu apa supat-supatnya misalnya mau apa itu di kasih apalah biar kalian sendiri seneng kalian sendiri tertarik untuk belajarnya kalian dan apa namanya antusias dalam batangnya ya tulisannya juga gak usah buru-buru ya yang rapi kan masih lama ini ada Jumat sampai besok ya itu udah gak usah buru-buru apa sore setelah asar atau abis marit kalian nanti bisa bisa mulai apa namanya micil belajar yang rapi yang bagus kenapa karena harapannya kalau tugas itu rapi tak kasih nilai 100 ya sehingga nanti ulangan kalian bisa tertutup oleh nilai-nilai tugas oke ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya eh ini kok sabtu ya ini salah ya ini ya sabtu ya salah ini berarti ini salah ini ini kayaknya Jumat kayaknya ini Jumat anggap aja Jumat lah ya Jumat jam 8 malam tuh ya ngumpulkannya di Admodo kalau ada yang mau tanya silahkan tulis di chat kalau ada yang mau tanya apa apa misalnya gitu ya ditulis pakai ball pen boleh pakai pensil boleh harapan saya jangan hanya satu warna gitu ya tulisannya tetap hitam tulisannya tetap hitam tapi misalnya kasih baris ya jaraknya antar baris terus tulisannya yang rapi yang bagus gitu ya jangan tugas yang pertama mencatat tuh tugas yang apa namanya untuk yang minggu depan pelajaran saya nanti videonya videonya akan saya share juga selain lewat channel senolah nanti akan lewat channel saya kalian tidak perlu apa namanya private gitu nanti kalian cari nanti akan saya kasih tau next gitu ya jadi tugas yang pertama cukup gampang oke ada yang mau tanya kalau ada yang mau tanya silahkan ketik di chat kalau tidak ada saya lanjutkan oke nah selanjutnya nah Pak Jawa Matematika hari ini itu saya lebih pengen dekat sama kalian pengen apa namanya lebih jauh gitu ya bukan bukan untuk bukan untuk mas apa namanya pedal materinya seperti apa masalah nanti oh iya di lupa ya masalah tugas tadi kelewato itu selain video rekaman itu ada PPT-nya juga ya ada video rekaman di Youtube aduh pada video rekaman di Youtube yang apa linknya sudah saya share di kelas ad modonya nah ini video rekaman di Youtube nah ini ada juga PPT PPT-nya dimana PPT-nya ada di tugasnya itu jadi antara video rekaman dan PPT itu beda ya beda beda PPT di video rekaman itu saya pakai PPT tapi apa namanya bukan PPT yang ada di ini ya jadi kalian buka ini ya buka ini loh ini loh ini loh ini lihat tugas ini ya ini di klik dulu ini di klik dulu baru nanti apa namanya di dalamnya itu kalian kumpulkan dan di dalamnya ada PPT-nya juga nah kemarin ada banyak anak dari kelas lain itu tanya pak PPT-nya gak bisa saya buka karena pasti saya tanya itu bukanya lewat laptop atau HP kalau bukanya lewat HP ada beberapa HP yang tidak bisa buka PowerPoint PPT itu PowerPoint ya jadi kalau kalian mau sudah bisa download mau buka HP-nya gak bisa buka download dulu ya ke Playstore dulu cari aja untuk PowerPoint gitu ya nah tidak pakai aplikasi tambahan kalau tidak kalian punya Microsoft Office apa itu ya ini bisa buka Word, buka Excel buka PowerPoint lewat HP tapi kalau kalian downloadnya lewat laptop kalian bukanya lewat laptop itu langsung bisa terbuka jadi ada ada dua yang saya berikan ke kalian ada rekaman YouTube ada juga PPT nah kalian silakan bisa ditambah dari buku dan internet mau lihat rekaman YouTube-nya dari siapa apa namanya bilangan bulat dari SMP atau selam mana atau dari pimpinan belajar atau dari R. Laga atau dari penerbit buku itu boleh silakan tuh paham ya ada yang bertanya kan ada yang sudah mengerjakan jadi oh iya mas Latif ya langsung angkat tangan ini saking rajinnya ya sekali lagi bukan diketik tugasnya tugasnya adalah ditulis tangan pak pak udah zaman sekarang ditulis tangan ya memang gak apa-apa supaya kalian dia lebih masuk dia lebih dapet akhirnya itu nanti beda misalnya ya tapi dikasih kotak-kotak misalnya pakai kebeda warna-warna nah selanjutnya ada tugas lain karena kebetulan saya juga wali kelas kalian saya juga ingin lebih deket sama kalian saya minta ada banyak kontak di grup kelas grup kelas kita grup kelas Ibrahim itu yang belum saya kasih nama meskipun ada yang jawab pak nama saya ini kayak mas Fahri itu sudah saya sep sudah saya pelagi ya mas Rahes sudah saya sep ada beberapa yang memang jati sambil ngasih tau namanya sudah saya sep cuma ada banyak yang terlewat kenapa karena memang hari apa itu ya hari apa itu kan cukup banyak chat yang masuk baik dari kalian dari orang tua masuk kami harus koordinasi dengan Bapak Ibu Guru itu cukup banyak yang masuk sehingga ada beberapa nomor yang belum saya dia setengah apa namanya hari ini Pak tolong apa namanya ini Pak tolong kalian ke saya pak nama saya ini pak kelas Ibrahim gitu ya pak nama saya mas Pak Iruz aldur Pak Ibrahim Pak saya kailah Pak Ibrahim Pak saya tanya misalnya gitu ya kalau masih pakai HP orto nomornya orang tua sudah ada di grup Pak Guyuban orang tua tidak usah di tidak usah di jawabin ke saya gitu ya tidak usah di jawabin ke saya jadi apa namanya karena nomor HP orang tua kalian semua sudah siasap yang ada di grup Pak Ibrahim orang tua Pak Ibrahim sudah siasap nah itu sekali lagi tugas ditulis tangan ini ya keterangan yang dua tadi tugas ditulis tangan dan dikirim yang benar terus selanjutnya tolong diingat buku monitoring dikumpulkan ya melalui foto ya di foto terus dikumpulkan setiap Sabtu maksimal jam 8 ngumpulkannya dimana Pak ngumpulkannya apa namanya nanti di di gimana ya enaknya di HP atau atau di admodo ya admodo aja Pak ya apa dari HP langsung dari HP aja langsung dari HP aja langsung apa dari HP itu memori saya penuh ya gampang lah ya dikumpulkan di foto setiap satu maksimal jam 9 Pak saya mengirimkan Jumat boleh enggak boleh ya jadi misalnya Jumat malam kan sudah selesai itu termasuk ibadah selat Jumat apa namanya ya kotbah selat Jumat itu ya kotbah selat Jumat Mas Rahes Mas Rahes ini bawa ada dapat peci enggak Mas Rahes bawa ada peci ada peci nya ya ada enggak enggak ada kalau ada dipakai yang lain udah Mas Baruna ini Mas Wahri Mas Ritwan Mas Paris Mas Sulaiman pakai peci semua kita lihat peci nya tolong dipakai oke wah Mas Riko juga antusias sekali serius ini oke sampai mana tadi buku monitoring ya oke buku monitoring itu tolong dipoto nanti di WA ke saya pakai HP orang tua atau pakai HP kalian boleh itu nanti apa namanya setiap minggu ya jadi setiap minggunya itu dipotokan dipirim ke saya setiap minggunya setiap maksimal hari Sabtu jam 9 ya nah kalian Sabtu dan Minggu itu tetap diisi ya sholatnya gimana itu tetap-tetap diisi gitu ya jadi hari Sabtu dan Minggu itu tetap diisi ya jurulualidennya kemandiriannya gitu ya belajarnya kalau belajar Sabtu dan Minggu tidak diisi boleh ya tidak wajib jadi kalau memang kalau pas Sabtu dan Minggu tidak belajar atau Sabtu ya Minggu kan belajar kok Senin Sabtu gak belajar ya tinggal di strip aja oh ini saya gak belajar pak gitu ya ya selanjutnya yang belum follow lagi saya ini saya tunggu ya nanti pasti akan saya fallback kalau ngumpulinnya jam 8 pagi yang sholat duhur asar mahrif wisatnya gimana pak yang hari Sabtunya maksudnya Mas Mairus ini kalau misalnya kalian ngumpul kayaknya Sabtu jam 8 pagi itu ya sudah berarti dihitung hanya Sabtu yang sholat subuh itu yang di foto nah Sabtu yang duhur asar mahrif isa itu kan nanti akan saya nilai di Sabtu depannya lagi ya jadi Sabtu yang besok Sabtu ya Sabtu ini itu hanya saya nilai hanya Senin sampai Jumat jadi yang saya nilai itu Senin sampai Jumat jadi besok Sabtu yang saya nilai itu Senin sampai Jumat ini pengumpulannya bisa Jumat malam atau maksimal Sabtu jam 9 pagi nah yang hari Sabtu dan Minggu Senin besok itu Sabtu tanggal 25 Minggu tanggal 26 Senin tanggal 27 itu nanti saya rekapnya mulai depannya lagi paham ya nama IG nya apa semua yang sudah yang sudah follow saya sudah saya follow jadi pelajaran yang 4 ini aja nanti yang punya nomer HP sendiri bisa saya kasih nama Pak saya Tania Wastud Ibrahim terus kalau masih sama orang tua ya gak usah karena nomornya orang tua sudah saya simpan nah jangan lupa tugasnya tadi ditulis tangan dikirimnya yang benar di Edmodo maksimal sampai besok gak usah buru-buru yang penting rapi yang penting bagus itu hanya tugas pembukaan aja untuk perkenalan aja benar kalian tahu cara ngirim tugas di Edmodo yang benar sehingga ke depan tidak salah-salah lagi tidak dikirimnya di luar atau dikirimnya di WA tugas malah dikirimnya di WA nanti kalau selanjutnya nanti tidak tidak saya hitung yang ini juga tidak saya hitung nah terakhirnya buku monitoring itu setiap pekan di foto dikirim ke saya saya lupa follow saya biar saya lebih dekat sama kalian supaya saya juga ingin apa namanya tahu hobi kalian meskipun kita gak bisa ngobrol di sekolah tapi saya tahu oh ada yang hobinya sepedaan oh ada yang hobinya apa namanya manteng itu kayanya manteng oh ada yang hobinya discuss biar kalian misalnya oh pengen tahu tentang saya lebih jauh papayu itu orangnya seperti apa senangnya apa itu nanti bisa juga lihat di ibu saya ya ibu itu sudah cukup lama sejak saya belum nikah sejak saya lancang sejak saya dari dulu zaman-zaman jahiliah Pak kalau gak punya IG gimana oh kalau gak punya IG gak apa-apa gak usah dipaksa juga itu hanya untuk saya pengen apa namanya lebih dekat saya pengen tahu pengen bersilah teraham sama kalian kalau gak punya gak apa-apa ini bukan kewajiban yang punya aja nama IGnya apa nama IGnya ini mas mwpp underscore itu anak-anak dari saya hari ini cukup jadi setelah ini kalian gak nganggur setelah ini kalian tidak libur setelah ini kalian tidak terus tidur setelah ini kalian tidak malah apa namanya makan ini puasa dan juga kalian yang luar perlu saya ingatkan ini adalah 10 hari pertama di bulan Yul Hijah ini pahalanya luar biasa setiap kalian berbuat baik itu pahalanya luar biasa makanya nanti ditambah yang ngajinya diperbanyak khusus 10 hari ini sampai tanggal 10 atau besok ketika idul adha idul korban sampai idul adha ini luar biasa dipahalanya banyak banget kalian ngajinya berbanyakin duhanya yang hari itu tadi sudah pada dua belum doa minta sama Allah minta supaya orang tua sehat selalu minta orang tua itu selalu apa namanya resikinya berkah berlimpah dan bisa apa namanya mendampingi kalian belajar dari daun banyak-banyak berdoa banyak-banyak minta sama Allah di waktu-waktu ini itu luar biasa oke ada yang mau tanya sambil saya tunggu baik itu tugas atau apapun yang sudah saya sampaikan hari ini tinggal masih tinggal kurang satu setengah menit ini sebelum saya akhiri kalau ada yang mau tanya silahkan bisa tanya ya tugasnya masih cukup gampang tapi tugas pekan kedua besok minggu kedua ditunggu saja ada tugas wajib ada tugas sunnah yang wajib yang wajib dikerjakan nanti ada tugas sunnah juga itu mungkin buat kalian yang pengen belajar lebih dalam yang senang matematika itu nanti akan saya ada tugas sunnah pak nanti dinilai ya pasti semua dinilai untuk tambahan nilai ya ada tugas akhiri ada tugas sunnah gimana anak-anak ada yang mau ditanyakan saya tunggu pak yang diputu semua apa agama doang semua yang buku monitoring itu semua ya maksudnya yang di buku monitoring itu kan ada depan ada sholat wajib itu ada birul walideng ada pantauan belajar ada khutbah jumat ada empat berarti ya jadi semuanya empat-empatnya itu di foto ya foto terus dikirim lewat WA saya lihat dikirim hatinya orang tua apa yang punya HP sendiri dikirim apa namanya lewat HPnya itu anak-anak kirim fotonya di WA apa ya di WA aja mas virus di WA aja biar nanti saya juga apa namanya itu udah ini waktunya tinggal gak ada satu menit zoom akan otomatis mati ini jadi kalau seadanya nanti saya gak sempat salam itu karena memang otomatis zoomnya mati bukan karena saya gak mau menyalam kalian atau menutup kalian tinggal beberapa ketik yang saya juga gak tahu tinggal berapa ketik cuma tulisannya less than one minute oke ada yang mau tanyakan lagi sebelum ini nanti mati otomatis kalau tidak ada akhirnya aja nanti kalau masih bingung bisa